Hai Japanese station no podcast reo koso Selamat datang di Jazz Podcast bersama saya Rini dan saya The Ninety-Nanty Tree dan kita kedatangan bintang tamu nah kali ini kita kedatangan salah satu tim dari Japanese station juga boleh perkenalkan dirinya dulu Oh gue Ala salah satu editor di Japanese station Oke Halo Halo Oke Rini sekarang di episode 1 ya berarti ya kan kemarin episode 0 ya Yes kita mau ngebahas apa sih Kak Bacil kita kayaknya bakal bahas film yang lagi hot di Netflix yang mana sekarang Netflix kan udah dibuka nih sama pemerintah udah nggak ilegal lagi sama salah satu provider ada yang penasaran banget buat nonton Netflix dan udah mulai banyak yang daftar lagi nah sekarang kita mau ngebahas salah satu film yang lagi happening banget nih di bulan Juli kemarin ya sampai sekarang sih masih euforianya masih gede dan rata-rata review di luar tuh bagus-bagus semua apa tuh Kak filmnya Kak? filmnya tuh Japan Sings 2020 itu Japan Sings apa Japan Sings sih pake S gak Sings? Japan Sings pake S dingin dong aduh jadi kita bakal bahas apanya nih dari segi apanya nih Rini sama Rani apa ya kita bahas apa nih plotnya dulu apa? tapi jangan spoiler-spoiler banget ya plotnya dulu ini kayak kalian tuh ada yang nonton ini sebelum nonton ini tuh kalian ada mikir gak sih aduh udahlah kayak 2020 kayak gini terus filmnya ceritanya Japan Sings gitu kan udahlah rencana kita mau ke Jepang gagal semua gitu kan ya gede banget sih itu gagal udah terasa Bo nah ini jadi menurut apa cerita apa apa judul? menurut judul nah jadi ceritanya sendiri ya itu Jepang penggelam gitu kan jadi ini ceritanya kita mengikuti sebuah keluarga yang walaupun ada bencana alam kayak gini tetap ini apa tetap bersatu gitu dan bagaimana meng-overcome bencana ini gitu kan gitu ya kekeluargaan lah ya di uji iya gak sih bisa dibilang kayak gitu gak sih? ya ya Pak kayak di uji kayak kemanusiaannya juga gak sih kayak jadi kan kayak keluarga ini kan ketemu ketemu banyak orang di perjalanannya mereka gitu kan jadi kayak jadi sebenernya kita dari film ini kayak bisa melihat kayak cara berinteraksi orang Jepang sih jadi kayak ada kita bisa melihat kayak secara sosial juga kayak gimana gitu kan jadi banyak banget apa ya kayak cues-cues tipis tentang kayak sebenernya kayak sosial di Jepang tuh gimana sih gitu kan oke emang lebih ke arah-arah sih ceritanya meskipun di awal tuh gue kira dia bakal beneran cerita tentang keluarga berusaha berjuang untuk selamat bukan ketika Jepang penggelam tapi lama-lama tuh gue tuh jadi mikir gitu anjir eh maaf ya kasar gapapa-gapapa disini gapapa disini masih boleh lah dikit-dikit ceritanya tuh kayak super beda gitu dengan apa yang gue bayangkan di awal kayak heartwarming atau gimana terus tiba-tiba gimana ya itu kayak beneran ceritanya menggambarkan situasi dimana ada bencana besar dan lu tuh harus selamat aja gitu lu harus survive disitu dan film itu tuh nunjukin gimana emang manusia pada dasarnya tuh memang harus terus survive dan akan melakukan segala cara untuk survive macem-macem deh menurut gue tuh kayak wow menarik sih dari premis awalnya yang awal cuman tentang gue kira cuman tentang keluarga berjuang untuk hidup terus ternyata lebih luas lagi ceritanya lebih ke arah apa ya agak berat sih gue ngomongnya ini kayak ke arah kemaksian gitu tuh ya sekian ya sebenarnya kalau ngomong soal heartwarming kan sebenarnya pas nonton apa ya dengan soundtracknya kayak opening soundtracknya aja tuh oh manis ya kayaknya gitu kan terus kayak adegan-adegan awalnya tuh menunjukin kayak kesarian eh kesarian keluarga inilah pas segala macem gitu kan dan akhirnya mereka bertemu wah dikirain kan oh apa filmnya feel good gitu kan ah ya filmnya kayak oh bakal feel good nih ternyata cuman ditonton sendiri aja lama-lama gue kalau nonton ini ada beberapa episode yang bikin stress sih iya sih tapi gue pas nonton di awal ya episode 1 tuh kayak oh yaudah lah mungkin awalnya kan ya spoiler dikit lah kan tentang gempa ya oh yaudahlah di Jepang gempa yaudah-udah kayak biasa lazim iya karena gue pernah ngalamin juga pas gempa gue akhirnya pas pertama kali kesana kayak gue juga panik kan lama-lama kesana kayak yaudah gue kemarin pas terakhir kesana gempa tuh lumayan kencang tapi gue tetep lanjut tidur karena gue ngantuk banget karena buat gue selama di depan kamar gue kan nginep di hotel selama di depan kamar gue belum ada yang lari-lari panik gitu iya dan gue merasa oh yaudah aman lah atau teleponnya belum kamar gue belum di telepon yaudah gue merasa yaudah gue tidur aja gitu dan untuk beberapa episode sih emang bener kata lo Rin yang kayak ini dari episode 1 ini kan totalnya 10 episode ya dari episode 1 sampai 10 tuh kayak emosi lo udah naik turun dinaikin lagi emosi lo gak beres-beres jadinya di maininnya dipermainkan tau gak sih dipermainkan iya itu maksud gue tau-tau kita kapan kayak gini siapannya selesainya selesainya aduh selesai dong selesai gitu tapi tetep aja kayak di build tension gitu sepanjang episode 2 sampai 9 ya eh pokoknya gitu deh 10 oh iya 2 sampai 9 ya lo dibikin kayak 10 2 sampai 9 ya iya lo naik turun naik turun naik 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 tiba-tiba das dipotong kayak wah anjir sampai ada segala sampai ada segala macam sekte iya gue tuh kayak ada sekte itu ini tuh kayak ini pas masuk ke sekte tuh ini kayak mau dibawa kemana ini cerita tapi gue kira pertamanya kayak itu kayak apa sih lo tempat-tempat yang pertolongan buat cuman orang-orang kayak community gitu gak sih ya sekte sih bisa dibilang sekte cuman sekte sih iya cuman gue gak menyangka bakal ada yang kayak gitunya ngerti gak lo iya itu kayak ini banget kayak gak nyangka banget kayak lah iya sekte lo kalau dari lu lah kayak mana kalau gue yang sekte itu sebenernya gue kayak antara dilematis sih kayak kok sekte sih gitu karena gue ngebayanginnya kayak beneran film purely bencana tapi kalau gak ada sekte itu gue berpikir plot ceritanya tuh gak akan terlalu dramatis gitu bakal-bakal beloknya berkelok-kelok banget gak sih gitu terus tapi gue berpikir kayak menarik juga sih dari segi penceritaan gak oke lah gue akhirnya cukup menyadari si keberadaan sekte ini oke lah untuk plot gitu tapi yang paling gue tekankan di film itu tuh sebenernya banyak banget pesan-pesan tentang isu-isu sosial di Jepang salah satunya tuh rasisme jadi oh iya iya gue melihat oh ya kayaknya pada nyadar juga sih dimana kan sebenernya tuh keluarga itu agak mixed race gitu kan ibunya tuh bukan orang Jepang orang Filipina kalau gak salah ya iya ibunya orang Filipina gitu jadi anaknya kan mixed race ya kalau di Jepang tuh namanya Havu nah ini buat pendengar kalau misalnya tertarik dengan si Havu ini di JS ada kok artikelnya jadi tinggal dicari ya di website-nya nah si Havu ini eh Havu ini kok Havu sih si Havu ini itu kan selalu jadi isu yang menarik gitu ya di Jepang karena mereka keturunan Jepang tapi tinggal di Jepang merasa seperti orang Jepang cuman kayak society-nya tuh merasa mereka tuh bukan orang Jepang dan itu kerasa banget sih di filmnya salah satu adegannya ada yang mereka gak bisa diselamatkan karena isu rasial itu jadi mereka gak bisa diikut evakuasi karena mereka bukan purely Japanese itu salah satu yang menarik sih dalam filmnya begitu tapi kalau lu kan pernah kalian berdua kan pernah lumayan lama tinggal di Jepang ya maksudnya kalau gua kan cuman buak-baik doang nah kalau kalian kan pernah tinggal pernah gak sih kayak nemuin kasus yang kayak gini gua sih gak pernah ya kayak gak pernah ini gak pernah secara langsung soalnya kan gua juga waktu dulu kayak segala macam tempat tinggal gua diurusin sama kantor kan namun kayak temen-temen gua temen-temen gua ekspat lainnya bahkan yang yang bukan dari Indonesia gitu jadi punya kayak yang udah mungkin 9 tahun tinggal di sana tuh memang punya beberapa masalah sih ngadapin rasisme ini sebenarnya sih lebih ke lebih ke apa ya kayak kalian bukan bagian dari kita makanya kita gak nyaman dengan kalian ada di sini gitu loh misalnya kayak temen gua itu udah tinggal di sana lama dan bahasa Jepangnya udah bagus banget cuman misalnya nih dia mau cari apartemen baru mau pindah ke kota baru cari apartemen baru itu beneran kayak misalnya nih dari 10 listing apartemen yang dia lihat itu tuh akan kayak bakal cuman satu yang ngebolehin dia ngeliat apartemennya langsung dan ngobrol sama landlordnya gitu lah dan itu pun belum tentu dia bakal diperbolehkan untuk nyewa nanti ada kayak disusahin gitu loh untuk nyewanya gitu loh jadi memang lebih ke apa ya lebih ke lu tuh outsider gitu loh dan mereka sih ngomongnya kalau misalnya outsider mereka takut kayak oh mereka gak ngerti lah cara buang sampahnya gimana mereka mungkin mereka kayak suka pagi malam jadi tuh ada stigma-stigma yang nempel di dalam tanda kutip outsider ini gitu loh di Jepang kalau Allah ada gak pengalaman waktu gue sekolah di Jepang itu gue gak terlalu ngerasain sih isu-isu kayak gitu mungkin karena gue waktu itu masih pelajar ya beda misalnya kalau ini kan lebih ke arah waktu udah kerja jadi udah kayak beneran into society gitu waktu itu gue masih pelajar terus international student banyak banget cuman yang kalau gue pelajar ini di Jepang tuh emang ada apa ya kayak bener sih kayak keresahan masyarakat kalau misalnya ada orang yang tidak dikenal atau orang asing datang ke wilayah mereka gitu jadi emang bener sih gue tidak mengalami langsung cuman kebetulan gue punya beberapa temen yang dia udah lama tinggal di Jepang dan dia mungkin masih PhD juga beberapa disitu mereka cerita kalau mereka tuh cukup kesulitan nyari part time job sama apartemen satu-satunya tuh karena ya itu gak ngerti culture sama gak bisa bahas padahal mereka tuh bisa gue bilang ada yang udah N1 gitu udah native gitu tapi karena mereka bukan orang Jepang jadinya orang tuh reluctant gitu untuk hire mereka atau buat nyewa apartemen atau gak mensong gitu tapi ya memang kalau dari segi budaya Jepang tuh dari dulu gitu gak sih kayak mungkin kebanyakan kelamaan ini kali ya ditutup 300 tahun lebih itu pas jaman Tokugawa jadi kayak iya-iya kayak bahasa lebih kebawa gitu loh sampai sekarang bener-bener kayak sebenarnya lebih kayak kayak menutup dirinya gitu kan misalnya itu kayak paling menurut gue tuh paling simple-nya tuh paling simple-nya tuh gini misalnya nih jaman gue kayak pertama ke Jepang dulu gitu kan bahasa Jepang gue belum belum lancar lah gitu kan jadi gue ada beberapa kayak gue pasti nanyainya dalam bahasa Inggris gitu kan mereka ngerti kayak mereka kayak gini gue ngeliatnya kayak mereka ngerti tapi mereka tuh kayak menghindari untuk kayak gak tau gak tau gak tau gitu loh jadi lebih kayak emang lebih menutup diri dan kalau misalnya gue tanyain ke teman-teman gue yang orang Jepang kayak kenapa ya sebenarnya kayak orang Jepang itu pemalu katanya gitu jadi kayak lebih susah untuk ngebuka diri ke orang yang baru ke kayak pengalaman yang baru budaya yang baru gitu loh itu kayak memang gak tau ya mungkin karakteristik mereka kayak gitu sih ya gak bisa kita bilang apakah itu hal positif atau negatif ya karena memang udah karakteristiknya aja kayak gitu jadi mari kita balik lagi ke Jepang jadi gini kalau film ini ya gue tuh kalau nonton film tuh kadang-kadang kebanyakan mikir jadi kadang-kadang emang takes the joy out of nonton film gitu loh jadi misal ini kayak banyak banget kebetulan-kebetulan yang menguntungkan mereka tapi ujung-ujungnya yang gak menguntungin juga gitu tapi kayak ini masuk akal gak sih kayak di lautan seluas ini mereka bisa bertemu gitu loh gitu-gitu loh iya 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 gak sih gue merasakan itu juga sih masuk akal gak sih gimana caranya gitu kan GPS mati semua gitu kan kayak to go to be true aja gitu banyak-banyak instances yang menurut gue emang emang ini ya emang emang bisa ya gitu loh iya kayak kayak gak make sense aja kan maksudnya lu di tengah laut gede lu bisa ketemu lagi sama temen survive lu iya itu kan kayak jadi gini kayak di film ini tuh banyak banget apa kayak karakter-karakter yang banyak banget mengalami keberuntungan keberuntungan gitu kan dan keguntungan tuh banyak banget gitu loh jadi kayak ya good for them sih gitu tapi di dunia di dunia nyata sih kayaknya agak susah ya gitu kalau yang dari lu yang gak mungkin banget terjadi di dunia nyata tuh yang mana Rin? gak apa-apa spoiler dikit aja yang gak mungkin terjadi ya itu apa tengah laut itu tengah laut itu sih itu tengah laut sih kalau lu lah gue justru yang merasa tidak mungkin di dunia nyata tuh ini sih yang endingnya justru lu kayak kayak aneh gitu loh kayak terlalu maksa untuk positif ini agak spoiler dikit ya jadi intinya Jepang itu kegelam kan blek gitu kan ke lautan terus orang-orang yang selamat itu akhirnya pindahkan ke negara-negara lain termasuk sih tokoh-tokoh yang ada disitu yang selamat nah udah gitu tiba-tiba sebenarnya gue pikir kayak oh ya ampun mereka tuh jadinya harus survive di negara orang dan gak jadi warga Jepang dalam dana kutip gitu kan mereka jadi warga negara baru harus meninggalkan jadi refugee gitu kayak apa sih istilahnya sekarang climate refugee atau disaster refugee kayak gitu lah gitu nah udah gitu gue waktu nonton endnya kayak wah sedih banget ya kayak gini gitu mereka harus ninggalin Jepang tapi di ending yang episode terakhir itu disebutin juga kalau Jepang tuh nanti bakal muncul lagi bakal timbul dari lautan itu tuh kayak gimana caranya gak mungkin gitu loh kayak dia nyebutinnya tuh dalam waktu berapa seratus tahun ya pokoknya sekitar jam waktu cukup pendek kayak secara keilmuan itu tidak mungkin itu mungkin kalau misalnya tuh kayak ratusan ribu tahun gitu gak sih bener-bener bener-bener kayak kalau ratusan ribu tahun kayak seatus tahun tuh oke lah gitu terus terus yang gue bikin ketawa lagi gitu kayak ini terlalu positif gue beneran ketawa kalau yang ini jadi si para pemimpin dunia ini memastikan bahwa si wilayah Jepang itu masih dianggap ada mereka melakukan segala cara mungkin bernegotiasi gitu kan untuk wah Jepang ini udah diselamatkan wilayahnya terus gue pikir kayak dude it's not gonna happen mungkin lo ngerti gak sih iya-iya kayak 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 itu gak mungkin gitu kayak lu kalau udah hilang wilayah secara politik itu tuh kayak gak ada gitu secara di dunia nyata karena gue jadi mikirnya kan itu arahnya lebih realistis ya gitu terus terus yang kayak gak ada yang negosiasi yang bikin konferensi itu antara Amerika Cina dan Rusia terus gue mikir kayak itu kayak baik kayak baik banget kayak hai apakah kamu mengikuti berita internasional akhir-akhir ini apa yang terdiri antara Amerika Rusia dan Cina itu kayak gak mungkin gitu ini kayak kamu tuh halu atau gimana ini yang bikin skripnya gue bilang kayak bagus nih ceritanya ya dari episode awal sampe akhir tapi kayak kayak resolusi terakhirnya tuh membuat gue kayak ya ampun ini tuh utopia banget gak mungkin gak mungkin gitu terjadi kayak impian ada di tengah puluh ya Rina tapi bukannya kalau gak tau ya kayak mayoritas cerita-cerita Jepang itu kan pasti ada apa message positivity gitu loh yang kayak gambar kayak badai kiru gitu kayak jika kita berusaha keras kita bisa gitu kan itu kan kayak yang dijual di lagu-lagu grup idola gitu kan kalau kamu berusaha kamu pasti bisa gitu apa kayak ya gimana ya gue positif positif gak apa-apa tapi agak gitu loh ya terus tapi itu juga ada satu adegan yang kayak belakangan ini kan kayak nasionalisme di Jepang kan kayak bener-bener yang alt-right gitu kan mulai mulai ini nih mulai banyak nih gitu itu juga sempat ada diangkat juga kan ya bener yang golongan sayap kanan transnationalisme itu banyak banget sih topik di Jepang Sings ini karena salah satu yang gue suka dari Jepang Sings ini karena dia tuh berhasil mengangkat topik dia yang sulit lewat adegan-adegan di filmnya udah gitu per layer gitu ngebahasanya itu yang gue suka meskipun gue kecewa sama endingnya tetap kayak gitu walaupun gue kecewa dengan endingnya yang terlalu positif iya gue tuh kayak satu satu hal tapi yang gue suka sih emang ini sih karakter karakter orang tuanya sih baik si bapak sama si ibu gitu kan si ibu ini kayak yuk foto yuk kayak ini padahal keadaan lagi genting gitu kan terus kayak yaudah foto buat apa buat apa namanya buat kinensashin gitu kan terus kayak masih sempet-sempetnya ya gitu nah satu lagi yang gak masuk akal ya menurut gue ya apa nih gini tuh anak bisa main game sampai ke episode keberapa tapi hp-nya baterainya gak habis cu iya ya gue gak gue gak ngerti dengan teknologi yang ada di anime ini ya tapi kayak baterainya padahal gak habis-habis men dan ini gak sih kayak dia kayak waktu di episode awal ya kayak nentuin jalannya tuh dari game nah itu aneh sih iya kan ya ya yang ditanya lu mau ke utara atau ke barat yang lain kan pada yang lain pada ke barat dia doang kan yang ke utara atau yang lain ke utara dia ke barat ya gue lupa lah pokoknya kan darat timur oh iya barat timur ya iya iya itu aneh banget sih terus menurut gue sebagai karakter anak kecil yang berada dalam bencana dia tuh terlalu dewasa gitu iya sih kayak gak mungkin aja gitu loh lu bencana satu hal yang menurut gue agak gak masuk akal gitu ya jadi ada satu karakter yang kakinya kan buka kan yang ceweknya yang kakaknya kan iya iya kan nah jadi dan lu kan udah kayak bertemu gimana lu udah kayak ketemu si supermarket lah lu udah ketemu si sekse lah gitu kan dan di sekse itu kan kayak ada ada klinik ada rumah sakit gitu lu gak ngobatin apa oh iya 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 kayak lu gak kepikiran buat kayak dia pake apa pake di perban gitu diobatin gitu ada betadine gitu di supermarketnya atau whatever kayak dia nyembunyiin bahwa dia kakinya luka gitu loh itu menurut gue agak tolol sih kayak merasa pengen so kuat aja gak sih kayak aku aku tuh aku oh itu itu sebenernya salah satu itu juga gak sih kayak apa tidak ingin menjadi beban buat orang lain ah itu Jepang banget sih itu Jepang kan mereka kayak ya selalu pakai alat ya bukan kembali lagi ya para pendengar ini bukan hal negatif atau positif tapi emang karena mereka keren kayak gitu kayak gak pengen jadi apa ya masalah buat orang lain ya bisa kayak gitu juga pokoknya tuh kayak gue hidup gue tuh jangan gini hidup gue tuh jangan sampai nyusahin orang lain gitu loh pokoknya kalau gue ada masalah gue sebisa mungkin gue akan selesaiin sendiri gitu loh tapi kan itu lukanya ngangak ya bayangin aja gue jadi lino enggak enggak masalahnya juga kalau pun gini gini ya kalaupun dia gak mau nyusahin orang lain tapi kan dia bisa nih misalnya pas dia di mana pas dia di toko gitu kan pas dia di supermarket ini ya lu ambillah kayak apa antiseptik mana gitu kan terus lu perban sendiri gitu kalau lu gak mau nyusahin orang lain gitu loh nah iya 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 menurut sih tapi mungkin dia karena masih bocah juga kali enggak dia kayak itu bukan sebuah pembelaan sih kayak dia masih bocah gue cuman kayak berusaha kayak apa yang membuat si penulisnya tuh kayak merasa kayak dia gak apa-apa dia nyembunyiin gitu ya bukan pembelaan sih umur 14-15 tahun gitu ya harusnya kan udah bisa mikir sendiri sih iya kayak anak kecil jatuh aja berdarah nangis kan maksudnya ini kayak luka lu gede yang mungkin bisa dijahit tau gak sih dan secara lu atlet gitu lu atlet lari gitu loh kaki lu kan penting nih ya aset lah ya aset aset lu kan aset gitu terus lu gak urusin bahkan kaki lu gitu tapi karakter-karakter karakter si Ayumu ini memang ini banget sih cukup menyeh sih menurut gue iya iya gue cukup kurang suka karakter dia ketika ini orang waktu itu si grup itu orang tuanya dan para tetangganya itu kan yang datang ke suatu super minimarket untuk ngambilin makanan yang bersisa disana terus si karakter cewek Ayumu ini masih kayak ngomong tapi ini kan menyuri atau apa kayak gitu gitu terus gue kayak iya 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 menurutnya kayak ser naif itukah gitu dan gue rasa ya di dunia nyata itu tuh gak akan terjadi lu akan tetap aja ngambil aja makanan apapun yang ada gitu karena sumber daya terbatas dan lu butuh buat survive juga iya 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 menurut gue tuh kayak terlalu naif sih karakternya di awal-awal betul betul dia ada kayak lama-lama berkembang ya karakternya gitu cuman tetap aja ya itu salah satu keanehan yang gue temukan karena dia juga udah umur 14-15 tahun kayak gak mungkin senaif itu juga iya kan iya kan iya kan iya ya kayak adiknya tuh malah lebih gini tau kayak lebih lebih realistis gitu iya kayak gitu sih gue kayak wow naif banget nih cewek busap gue kayaknya kalo udah di situasi kayak gitu antara gue sangat nangis berhari-hari kemudian sambil nangis-nangis gue ngumpulin resource gitu ya pokoknya gimana caranya buat selamat gitu sebentar yang kayak agak ya itu lu bilang yang masih mempertanyakan apakah ini benar apakah ini salah kayak kayaknya kalo orang di bencana udah gak ada deh kayak gituan iya iya bener banget kayak iya tapi nih kan lu kita udah nonton semua nih sebuah episode ada bagian yang paling lu inget gak sih kayak anjir nih kalo kejadian sama gue kayaknya gue bakal gak kuat atau bakal nangis atau bakal kayak gimana gitu kalo dari lu lah ada gak gue juse gue kayaknya gak bakal kuat tuh yang di laut sih dan itu kata gue kayak super lucky gitu bisa selamat karena di laut tuh kayak kayak menurut gue kalo di daratan tuh masih ya lumayan lah lu bisa jalan lu bisa menemukan sesuatu yang gue juga gak tau ya apakah kita bisa nemu sesuatu untuk selamat di sana tapi kayak di laut gitu lu kayak gak tau gak keliatan apa-apa kayaknya gue udah mikir anjir kayaknya gue bakal mati aja disini atau gak mungkin gue bakal dimakanin dulu kali aduh gue gak mungkin itu gue gak mungkin saya bisa kayak sepositif mereka tapi gue inget banget adegan itu yang mereka ada kayak apa sih yang di rakit penyelamat gitu terus mereka masih kayak memedangi laut dengan santai gue kayak gak mungkin gue sudah nangis itu yang paling kayak makanan juga gak ada kan dari situ terus dia pengen minum airnya malah asin iya iya yang paling gue inget adegannya kayak gak mungkin gue sudah nangis kalau lu rin kira-kira apa kalau lu kalau gue mendingan gue mati di awal-awal aja deh kayak udah gitu berang gitu udah lu tuh gak bisa diajak cerita jauh ya biar matinya tuh cepet dan gak menderita kayak kebayang gak sih kalau lu di laut gitu kan anggaplah lu gak seguntung mereka gitu lu matinya tuh pelan dan penuh penderitaan gitu loh iya sih iya sih oh gak 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 gue mungkin kalau ini gue mendingan ini masih kena gas oh iya kayak gak sakit kan kayak langsung yaudah paling paling paru-paru lu agak kebakar ini kan yang ditanya yang ditanya bukan lu cara mati lu yang lu pengen gimana tapi tapi iya kan ini kan ditanya lu kalau pengen mati lu pengen scene yang mana sih ini kan ditanya scene memorial yang berkesan buat lu bukan scene yang lu pengen buat mati gak lu kan lu kayak gue kayak gak bisa survive gimana lu kan nanya-nanya gitu tadi yang memorial banget scene yang memorial banget kayaknya kalau gue disini gue bakal nangis deh gitu bukan scene yang mana yang gue pengen mati cepat atau mati kayak matinya nyaman gitu gak ada yang mati yang mati nyaman gini kalau nangis tuh buang energi ya kan lu udah deridasi gitu gitu gue tuh nangis tapi dimana ya ya di laut sih di laut sih terus gue kalau boleh milih ya kalau gue boleh milih kan si sekse itu kan banyak ini ya banyak dedaunan yang menyenangkan ya yaudah gue disitu aja sampai apa hilang kesadaran gue tuh hilang kesadaran sekali lagi mati disitu aja iya sih itu lebih seru sih kayaknya kalau yaudah gitu kan iya iya sih bener itu udah paling enak paling enak apalagi jauh dari peradaban gitu kan kayak wah anjir tapi gue dari awal juga udah gak sanggup sih kalau udah gitu kayak ya gue kalau dari awal kena kayak gitu ya gue tetep gue pilihan yang lu kalau ditanya ya lu mati aja lah iya kan nah lu juga gitu kan iya kalau ditanya cuman kalau scene yang berkesan banget buat gue yang pas ini yang pas bokapnya sih kena apa bom yang masih aktif sih itu kayak anjir lu spoiler spoiler orang udah dari tadi spoiler kok beberapa scene ini cuman kayak anjing itu itu satu hal yang gak boleh disebut itu soalnya kita ingin menghancurkan intian orang-orang disini iya sih cuman yaudahlah itu ada di episode awal-awal kok udah intinya itu cuman itu sih yang kayak gak nyebut detail ya cuman gue kalau abis kayak gitu yaudah kan ke tempat gas yaudah mati di tempat gas Lin maksudnya udah selepasnya yaudahlah anjing mau ngapain lagi lu gak tau juga disitu ada gas gitu kan iya gitu nah tapi memang oke banget itu sih yang terakhir udah lagi tuh apa yang yang emaknya berenang gitu kan oh iya itu juga tuh itu itu sih kayak iya sih anjir tuh kayak lagu iya sih kalau pilihannya dari awal mati di awal yaudahlah game over di awal di stage pertama aja lah iya kan nah lu udah gak keluarin tenaga gitu ini kan di jepang juga sempet apa lumayan termasuk sering bencana ya kayak disini kan nah kemarin tuh Allah tuh sempet punya pertanyaan yang yang apa lah kalau di jepang tuh kalau lu mau jadi terlawan gimana lah hah gimana ya gue kok lupa yang bakal diselamatin dulu enggak enggak jadi menarik sih kayak sebenarnya kan sebenarnya kita banyak bencana gitu kan dan maksudnya jepang sama Indonesia kan mirip-mirip nih kita masuknya ke ring of fire di pasifik nah jadi kan pasti banyak bencana gitu kebetulan sih gue kayak punya apa ya punya kenalan yang dia tuh waktu itu komando lapangan di salah satu bencana terbesar di Indonesia yang dimana waktu itu dia tuh dilatih sama mentornya gitu untuk menyelamatin orang jadi kalau misalnya lu dalam situasi yang sangat genting gitu ya dimana lu harus menyelamatkan satu keluarga nah misalnya di keluarga itu ada tiga orang bapak ibu sama anak terus mentornya nanya kalau misalnya lu harus menyelamatin salah satu lu menyelamatin siapa nih gitu terus kan temen gue mikirnya kayak oh nyelamatin anaknya dong karena kan anaknya masih punya masa depan nih gitu terus si mentornya bilang enggak salah lu harus nyelamatin bokapnya nah jadi katanya kalau misalnya lu nyelamatin anaknya anaknya tuh kan masih kecil jadi dia tuh gak akan apa-apa gak akan bisa ngapa-ngapain nah jadinya kan dia malah ngabisin sumber daya terus yang kedua kalau lu menyelamatin ibunya ibunya tuh nanti merasa sangat sedih tau kehilangan keluarganya dan dia tuh bakal beneran dalam tanda kutip gak berdaya lah gitu jadinya sama aja ngabisin resource nah kalau lu nyelamatin bokapnya itu tuh bokapnya tuh bakal merasa bahwa dia tidak bisa menyelamatkan keluarganya maka dia akan berjuang untuk menyelamatkan orang lain dan bisa membantu orang lain dan akhirnya si bokapnya malah jadi resource gitu gue gak tau sih maksudnya apakah emang se ekstrim itu di lapangan atau enggak cuman kayak jadi waktu gue nonton Japan Sing itu gue inget lagi sih silahat temen gue yang itu emang pada akhirnya orang-orang disitu kan berusaha bertahan hidup dengan memanfaatkan sumber daya yang ada jadi memang jadi kayak rebutan sumber daya aja disana gitu gue mikir kayak oh iya jadi emang emang kalo bencana tuh emang sekeos itu lu jadi kehilangan apa ya sisi-sisi dimana menurut kita tuh itu sesuatu yang normatif sebagai manusia terus lu harus buang karena itu lu harus survive gimana caranya gitu oke nah nih sebelum nanti malah kita spoiler banyak nih udah lumayan lama juga pertanyaan gue pertanyaan gue sakit deh kayak skornya berapa sih nih film dan apakah lu akan merekomendasikan film ini atau enggak gue kasih 8 deh 8 ya tadinya gue mau ngasih lebih sih ngasih lebih sih tapi karena gue pikir gue gak terus udah 8 aja cuman gue sangat merekomendasikan sih buat yang pengen yang tertarik nonton anime gue kurang suka sama endingnya dan bagi mereka yang senang dengan isu-isu sosial di Jepang itu menurut gue ini recommended banget sih untuk belajar melihat sisi lain tentang Jepang yang gak hanya budaya populernya aja yang selama ini dapet eksposinya ke kita tuh oke Ryn dua sih ngasih ini 7 setengah lah soalnya ini kayak setelah sekian lama gue tuh kayak akhirnya ngikutin anime sampai habis lagi gitu loh karena ceritanya emang gak 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 biasa dan dan ya itu tadi yang kata Allah gitu kan jadi kayak misalnya memang mau cukup gak deep dive sih kalau lu mau terjun dan kayak ngeliat kayak sosial 7 Jepang gitu gimana ya sebenarnya disini ada gitu ya 7 setengah dan gue menurut gue ini gue bakal rekomen ini ke orang-orang buat nonton oke kalau gue sih gue sama nilainya kayak Ryni 7 setengah dan bisa dibilang semua alasan kita terakhirnya kenapa ngasih nilai gak perfect tuh di ending aja ya kan iya sama hal-hal yang kayak hal-hal kecil kayak HP baterainya gak habis kayak hal-hal kecil yang gak masuk akal gitu loh keberuntungan berturut-turut luka yang gitu-gitu iya hal-hal yang kayak gitu gitu jadi kayak harusnya bisa sempurna tapi kayaknya masih kurang deh gitu nah iya kayak gitu terus oh sama ini sih yang buat gue yang terakhir tuh kayak yang pasti yang rapper ya yang tadinya terjun tayung gitu yang Rugu Penyelamat itu yang dia terbang ke dasar laut ke apa truk gua gitu buat ngambil sebuah chip doang yang nantinya jadi penelitian tuh itu masih masih gak make sense sih buat gue ya itu kan ujung-ujungnya buat yang itu buat endingnya jadi VR Jepang VR pikir ya ke arah sana ya kayak gue sih gak kepikiran yang penting kita cari gue selamat iya kan makanya kayak nantilah kita yang kita akan dikenal sebagai orang yang apa menyelamatkan Jepang gitu kayak gimana seperti hero lah bisa dibilang seperti hero iya juga kayak terus lu kayak kayak orang hampir mati gitu kan disitu yaudah kata gue tuh kayak unsur-unsur yang kebawa dari Hollywood gak sih Hollywood kan kayak gitu ya ceritanya ya tergantung sih maunya buat udah nonton atau mau nonton nanti kayak gimana endingnya mungkin malah ada yang suka ternyata karena positif banget gitu karena kita gak bisa kita pasti punya gambar perspektif yang beda-beda gak bisa semua sama jadi kita cerita cerita disini cuma buat gambaran spoiler dikit-dikit lah karena kita juga gatel pengen ngomongin nanti komen aja di postnya podcast ini kalian tuh ingin mati di bagian yang mana iya 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 itu ya kalau pengen mati gue dari awal aja udah gue gak mau jadi survivor sih gue gue gak mau jadi survivor gue mau mati di awal juga gitu udah aja hidup gue selesai udah jadi kita memutuskan semua mati di awal dan selesai juga sampai sini ceritanya biar gak makin banyak sampai ketemu lagi di episode selanjutnya jangan lupa follow subscribe nah follow social medianya japanis station search aja di facebook twitter instagram japanis station terus di youtubenya juga nah ya jangan lupa buat apa rin gimana kalau ngomongnya ala-ala haydo yang cari berita jepang ini nih biar closing aja sekalian closing rin cari berita jepang dimana ya di japanis station dot com oke deh thank you ya semuanya thank you ala-ala bye-bye